Kasal menyampaikan pentingnya peranan angkatan laut dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan saat berkunjung ke Malaysia. Pelaut sejati pasti akan kembali ke dermaga meski seribu luka di sekujur tubuhnya. Halo Nefizen, kembali lagi bersama saya Dina dalam Nefin News hari ini. Berikut sejumlah informasi seputar TNI Angkatan Laut. Kasal menyampaikan pentingnya peranan angkatan laut dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan saat berkunjung ke Malaysia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jenderal Tan Sri Effendi Buang, dan Panglima Tentera Laut Malaysia Laksamana Datuk Abdul Rahman bin Ayob di Wisma Pertahanan Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Kasal menyampaikan pentingnya peran kedua angkatan laut dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan terutama di Selat Malaga. Sehingga ke depan perlu adanya peningkatan dan perluasan kerjasama antara Angkatan Laut Kedua Negara untuk memberikan jaminan rasa aman dari gangguan tindakan kriminal dan kejahatan lainnya yang mungkin terjadi di kawasan tersebut. Di samping itu, kunjungan tersebut digunakan juga sebagai wadah pertemuan dan diskusi terkait kerjasama bilateral yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dan akan dilaksanakan kedua negara. Kandis Penal berbicara tentang peranan media dalam meraih dan menjaga kepercayaan publik dalam rakor intelijen TNI Angkatan Laut tahun 2023. Data dan informasi yang dikeluarkan media menjadi vital dalam menentukan arah keberpihakan publik. Di masa kini, media bahkan mampu menciptakan perang modern melalui teknologi informasi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono dalam rakornis intel TNI Angkatan Laut tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, Kandis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan peranan media dalam meraih dan menjaga kepercayaan publik. Rapat koordinasi intelijen TNI Angkatan Laut digelar sebagai media dalam menyikapi tantangan pendugasan ke depan yang berkembang secara dinamis. Guna menyampaikan visi dan misi diperlukan kesepahaman agar tujuan dapat dicapai dengan maksimal. Rakor intel TNI Angkatan Laut dibuka oleh asisten intelijen kasal Brigadir Jenderal TNI Marnir Suafianu. Polisi Militer Angkatan Laut Peringati Hari Ulang Tahun ke-77 Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menyelenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 yang dipimpin Komandan Pusat Militer Angkatan Laut Brigjen TNI Marnir Imadil Wahyu Santoso di lapangan apel Makokus POMAL, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peringatan hari ulang tahun POMAL kali ini mengangkat tema Polisi Militer Angkatan Laut sebagai penegak hukum, disiplin, dan tata tertib siap bersama-sama mewujudkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Upacara digelar dengan membajakan amanat Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang menyampaikan bahwa institusi POMAL sebagai penegak disiplin, tata tertib, dan hukum prajurit matra laut harus dapat menunjukkan eksistensinya dalam pengamanan fisik, baik material, dan personil. Di akhir kegiatan ditampilkan demonstrasi keterampilan prajurit POMAL, bela diri militer, dan atraksi mengendarai motor kawal POMAL. Lanal Cirebon fasilitasi prestasi Karateka Muda melalui dan Lanal Cirebon Cup 2023. Ratusan atlet Karate Inkay sewilayah tiga Cirebon meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan. Majalengka dan Indramayu mengikuti perlombaan yang digelar guna mencari Karateka Muda Cirebon yang berprestasi dalam kejuaraan memperebutkan Piala dan Lanal Cirebon di Goranggejati, sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah nomor dipertandingkan dalam kejuaraan ini baik kata maupun komite. Selain sebagai sarana untuk bertemunya keluarga besar Karateka Inkay, juga sekaligus untuk mencari wakil-wakil Inkay yang nantinya akan bertanding di kejuaraan Karate dan Forky baik nasional maupun internasional. Pada akhir pertandingan, Komandan Lanal Cirebon Letko Laut-Pelaut Ainul Muslimin memberikan apresiasi kepada seluruh atlet, pendukung, dan panitia yang telah melaksanakan pertandingan dengan baik, aman, dan lancar. Lanal Pulau Rote ikut serta memonitoring pemanfaatan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Pulau Rote. Lanal Pulau Rote bekerjasama dengan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Wilayah Kerja Rotendau dan Trif Conservation Regional Partnership serta kelompok masyarakat pengawas cinta laut Kabupaten Rotendau melaksanakan monitoring pemanfaatan dan kesesuaian Taman Nasional Perairan atau TNP Laut Sawu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kawasan konservasi perairan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi ekowisata laut. Dalam upaya pemanfaatan lahan lebih dari 3,5 juta hektare, tim monitoring memastikan penggunaan lahan TNP tersebut berfungsi sesuai dengan seharusnya. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada nelayan setempat. terkait penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan demi kelestarian ekosistem laut. Ya Nevisen informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, saya Dina beserta kru JGMTV menyampaikan apresiasi atas kesetiaan Nevisen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Weva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.